Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di PadaGP Channel Channelnya orang banjar Guys ya hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di PadaGP Channel Tapi sebelumnya aku minta dulu sama kalian untuk please subscribe Comment, like, and share guys Please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sampai doang banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Sama itu berkembantuan kalian ya Berkembantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah terlalu putuh Dan yang belum subscribe sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Jadi ini ada ya komentar di kolom komentar Youtube aku Dia adalah penggemar aku Cat Lovers juga Dan dia subscriber aku juga ya Yang lumayan banyak nih miliki kucing di rumahnya ya Ada kucing ras, ada juga kucing kampung ya Ada kucing liar juga Nah saking banyaknya kucing di rumah Dia ini suka menggendong-gendong kucing lah Tapi dia tuh tidak tahu ya Menggendong kucing yang benar tuh bagaimana Karena ketika kucingnya digendong Kucingnya tuh memberontak dan malah Meloncat atau kabur Gitu ya Dan dia bertanya kepada aku Kakak ya Bagaimana cara menggendong kucing yang benar Ya Yang tidak sembarangan Apakah dampak positif dan negatif menggendong kucing Dan Bagaimana ya Penyebab Atau alasan menggendong kucing yang baik dan benar atau bagaimana Tolong bantuannya ya Kak ya Wah ini pertanyaan saya bagus Untuk kita bahas di video kali ini Tapi videonya ditonton sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Alasan menggendong kucing yang baik dan benar Bagaimana cara menggendongnya juga Dan apakah dampak positif dan negatif menggendong kucing yang baik dan benar Nah menggendong kucing menjadi salah satu hal yang mungkin tampak mudah untuk dilakukan Oleh sebagian besar Catlopers Ya Namun menggendong kucing tidak boleh dilakukan dengan sembarangan loh Atau asal-asalan digendong Karena itu bisa membuatnya kucing memberontak atau tidak betah Karena itu kita ketahui cara menggendong kucing yang benar Yang baik juga Yang bagus juga Yang tidak sembarangan Sehingga kucing itu merasa aman dan nyaman saat digendong Nah ini dikutip dari situs ya Channel Youtube Majalah Bobo pada Senin tanggal 12 bulan 12 tahun 2002 Berikut adalah beberapa cara menggendong kucing yang baik dan benar Oke yang pertama ya Usap terlebih dahulu kucing yang ingin kalian gendong Nah hari ini ya dilakukan agar kucing mengenali kalian Nah kalau kalian tiba-tiba langsung menggendongnya Kucing kalian bisa kaget sehingga bisa membuatnya mencakar dan menggigit gitu ya Jadi kalian harus usap-usap pelan-pelan gitu ya Nah seperti ini balai-balai ya Dengan lembut ya Dari ujung kepala sampai ke ujung ekor gitu ya Sampai ke kaki ya Nah itu artinya kucing itu udah mulai merasa nyaman ketika kalian usap-usap gitu Yang kedua ya Setelah diusap-usap Angkatlah secara perlahan bagian depan tubuh kucing Nah bagian depan itu tubuhnya antara leher dan perut Dengan satu tangan gitu ya Nah yang ketiga itu ya Setelah itu topang tubuh bagian bawahnya dengan tangan yang satu lagi Nah yang keempat ini ya Kemudian segera menempelkan tubuh kucing kalian ke tubuh kalian Biarkan kaki depannya bersandar di bagian bahu kalian Gitu ya Ini cara yang pertama yang besar ya Oke cara yang kedua yang besar ini ya Pertama-tama Sama seperti cara yang sebelumnya aku sebutkan di cara pertama tadi ya Pertama besar maksudnya Kalian perlu mengusap-usap dulu kucing kesayangan kalian yang ingin digendong Yang kedua kalau kucing kalian sudah tenang Putar bagian badan sampai kepalanya menghadap depan Yang ketiga kemudian letakkan tangan Satu tangan kalian perlahan-lahan ke tubuh kucing bagian depan Yaitu bagian diantara leher dan perutnya Nah keempat setelah itu ya Angkat kucing secara perlahan dan segera topang tubuh bagian belakangnya Dengan tangan yang satu lagi lalu tempelkan ke tubuh kucing ke tubuh kalian Nah ini catatan ya guys Yang harus kalian ingat Bahwa saat kalian menggendong kucing Pastikan kaki dan tubuh bagian belakang kucing ada tompangannya Nah dengan ada tompangan kaki dan menempelkan ke tubuhnya ke tubuh kalian Kucing akan merasa aman dan tidak takut jatuh Serta menjadi nyaman dan tenang Nah selain itu juga ya Kucing itu punya sifat yang berbeda-beda loh Ada yang suka digendong Ada juga yang tidak Nah jika kucing kalian tersebut tidak suka digendong Sebaiknya jangan dipaksa ya Nanti dia malah mencakar kalian Dan takut dengan kalian atau bahkan menghindar Ketika kalian berusaha untuk menggendongnya Jadi ya Kalian usahakan mencari kucing yang memang senang digendong aja ya Nah dengan kalian mencari kucing yang sedang senang digendong Maka ya si kucing juga akan ketagihan untuk digendong sama kalian Nah biasanya ya kucing yang senang digendong ini ya Kucing yang terbiasa dari kecil Yang kalian rawat dari kecil Kalian gendong Maka dia semakin besar Maka semakin tahu ya Itu adalah kebiasaan pemiliknya yang suka menggendong-gendong ya Begitu ya guys ya Kalau kucing yang baru kalian kenal di jalan Kalian gendong ya jelas lah dia gak mau digendong Karena itu bukan kebiasaan dia Apalagi kucing liar ya Atau kucing orang lain gitu Begitu ya guys ya Nah guys bagaimana informasi yang aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Terima kasih.